Oke, halau kabar teman dan sahabat semua Gimana kabar teman dan sahabat semua Semoga kabar teman dan sahabat semua Selamat tinggal berkesehatan dan kemudahan Amin Oke, kita jumpa lagi Di hari Jumat ini Jumat berkah ya Saya mendapatkan televisi Ya itu pernah ya Televisi itu LED atau CD itu pernah dibawah sini Tapi seluruh berapa-berapa Sudah lama ya, mungkin setahun ya Itu sepertinya mati lagi Apa yang jadi bermasalahnya Apa kendalanya yang bermasalah Oke, kita cek bersama-sama Kita sama-sama belajar Sama-sama beresperimen Sama-sama berbagi ilmu Sama-sama berbagi ilmu Amal jariah ya Oke Di sini kemungkinan TV-nya itu Jepolnya lagi karena Ya maklum gak tahu ya Pemakaiannya gak tahu ya Oke, apa yang Jadi bermasalah di sini Oke, kita cek bersama Ini di sini TV-nya ya Ini ya Alet tidak arusigi Sudah saya colokin Dan saya nyalain Memakai remote Tidak ada LED indikator Menyalah ya Merah itu gak ada Ini tidak saya pencet-pencet Dan saya colokin gak ada Dan di sini kondisi remote normal ya Tuh Kelihatan Sensornya Nyala ya Berarti remote normal Ini tidak Ada reaksi sama sekali ya Dan apa yang Bermasalah Dan apa yang rusak Belum tahu ya Mungkin nanti Kita Atau Kita sama-sama Mengeceknya ya Ini dulu pernah ya Tapi pernah saya upload Mungkin perusahaannya sama Atau berbeda Gak tahu ya Mungkin yang bisa sama Mungkin karena pemakaiannya Atau Kurang hati-hati Pemiliknya mungkin ya Pemakaiannya hati Virea gini kan Komponennya Gak bisa di Jamin ya Beda sama yang tabung ya Setahu saya ya Kalau terus-terusan tidur Dipancar Berjam-jam ya Misalnya sambil nonton Sambil tinggal tidur Sampai pagi ya Atau Sering di stand-back Gak tahu ya Maksudnya di stand-back itu Dimatin saat stand-back Terus diamin Nah itu juga sama saja Posisi arus Masih masuk 50% Sekitarnya ya Kalau di stand-back ya Jadi cuma layar gak nyala Gak tampil Tapi mesin masih nyala Itu diambil stand-back Oke Nanti akan saya cek Sampai kerusakannya sama Terus dulu Itu di bagian Blok vertikalnya ya Eh kalau vertikal lah Blok vertikalnya ya Maksud saya Agar terlibat nih Oke Karena disini lagi Tempat saya hujan Jadi Saya Mungkin ngeceknya nantinya Nunggu reda Atau hujannya ya Oke Nanti akan saya Oke disini TV LATL LCD-nya Sudah saya bongkar ya Tidaklah Maksud ini Ini dulu benah ya Sama ya Kondisinya Mereka total Sebetulnya Gak usah Prod lagi Tapi ini hanya Untuk dokumentasi saja Dan Untuk Pembelajarannya Untuk Sama-sama belajar Dulu benar Saya ganti Waktu Waktu total Yaitu disini ya Power supplynya Itu hangus Hangus ya Terus Akhirnya Saya Setelah modifikasi Maka Power supply lain Disini Ini ya Dan yang sini Saya buang Semua Ya Bukan semua ya Bagian yang Gocong-gocong Saya buang Dan saya Kali power supply Terus Menyala ya Saya bikin Power supply Disini Disini Hanya Menyala Ini Terus Berserang Gak jauhi Mungkin Ada sekitar Setengah tahun Kalau gak salah Ada berapa bulan Karena pemakaiannya Mungkin ya Atau Gak tahu ya Namanya Elektronik Kan Sisa untuk Dipetisi ya Ada pemakaiannya Kadang juga bisa Komponannya ya Ya intinya Ya Multitutal Ini ya Ini sudah Saya tancepin Dan saya Pencet Tombol power Disini Disini Nanti kata Tetap Tidak Menyala Sama Sekali Pencet Pencet Powernya Tetap Tidak Menyala Sama Sama Sali Dan Sekarang Saya akan Mencoba Untuk Memodif Lagi Disini Ya Saya Carikan Di Dekat Sama Disini Ampernya 2 Amper Polenya 12 Volt Coba Apakah Nanti Bisa Menyala Kembali Oke Dan ini Saya Potong Saja Saya Coba Sementara Di Luar Di Polsabla Ini Di Adapter Kalau Menyala Berarti Benar Bermasalah Dari Sini Tapi Kalau Masih Tidak Menyala Mungkin Lain Nya Terus Semoga Hanya Di Polsabla Ini Aja Jadi Ini Saya Bisa Potong Dulu Jalur Menuju Ke Main Boat Nanti Dari Sini Dari Polsabla Ini Saya Potong Main Main Boat Dan Paling Nanti Berapa Jikit Apple Menurut Saya Tancap Di Sini Dan Saya Coba Memakai Adapter Lain Yang Masih Normal Apakah Nanti Menyala Kalau Menyala Berarti Memang Permasalah Jadi Polsabla Ini Lagi Ya Oke Oke Setelah Saya Potong Disini Saya Potong Yang Tadinya Potong Dan Urutkan Ini Yang Plus Ini Yang Min Ini Ya Tanya Yang Maka Adapter 2 Password 2 Ampere Coba Sekarang Saya Tancap Pin Bismillahirrahim Nah Menyala Ya Oke Nantinya Tidak Menyala Sama Sekali Dan Sini Saya Pencet Di Tombol Sini Lihat Indicator Nah Ini Beraksi Beraksi Jadi Permasalahan Benar Di Polsablenya Dan Memakai Remote Ini Oke Bisa Standback Bisa Start Oke Dan Pernah Permasalahan Ada Di Polsablenya Ini Ya Oke Saya Mengganti Polsablenya Ini Dengan Ini Ini Akan Lepas Saya Lepas Saya Taruh Disini Oke Alhamdulillah Televisinya Sudah Bisa Menyala Ya Setelah Pergantian Di Polsablenya Semoga Sedikit Video Ini Bisa Membantu Teman-teman Yang Sedang Mencari Kerusahaan Yang Sama Tapi Kadang Belum Tentu Kerusahaan Sama Sama Yang Bermasalah Ya Yang Suka Video Boleh Tekan Jempol Like Yang Gak Suka Boleh Tekan Jempol Slag Bila Video Ini Bermanfaat Share Keteman Kalian Sebanyak Mungkin Kita Sama Sama Beramal Ceria Berbagi Ilmu Berbagi Bersantan Berbagi Pengalaman Dan Jangan Lupa Juga Bila Yang Berkenan Boleh Tekan Tulisan Subscribe Dukung Channel Ini Dan Jangan Lupa Juga Tekan Tombol Lonceng Notifikasi Jangan Selalu Tahu Video Terbaru Dari Saya Dan Jangan Lupa Juga Baca Di Deskripsi Di Deskripsi Teori Kurang Pas Ada Teori Praktik Tidak ada Teori Atau Praktik Praktik Tidak ada Teori Kurang Pas Oke Sekian Salam Jumpa Sekian Salam Sukses Semoga Video Ini Bisa Dimengerti Salam Sukses Semua Terima Terima kasih.